Manfaatin alat yang teman-teman punya sebaik mungkin. Jadi misal kita cuma punya laptop, yaudah gunain laptop. Dengan yang meluk-meluk kayak, wah aku butuh Mac nih, butuh iPhone. Tapi gunain alat yang kita punya aja. Manfaatin aja sebaik mungkin. Untuk berguna, supaya berguna buat banyak orang juga ya. Iya, iya. Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, di episode Ceritanya Developer kali ini spesial banget karena yang datang itu bukan profesional, belum profesional, masih anak di bawah umur. Umurnya masih 14 tahun, tapi ada artikel yang mengatakan bahwa dia ini adalah bocah ajaib. Jadi kita cari tahu nih, benar nggak sih bocah ajaib? Kita langsung aja siapa, Sirius Kevin. Halo, Kevin. Halo, Kak. Halo semuanya. Gimana kabarnya, Kevin? Baik, Kak. Baik banget. Baik. Kevin umur berapa? Sekarang umur 14 tahun, Kak. Umur 14 ya? Terus sekarang sudah jadi developer ya berarti ya? Iya, tapi masih kita kecil. Nah, saya ingin tahu dong, awalnya Kevin tertarik jadi developer itu kapan sih? Atau gimana sih ceritanya? Jadi dulu kan suka komputer, Kak. Terus penasaran, gimana sih cara kerja komputer? Nah, dari situ aku mulai belajar untuk modding dan programming. Terus pas kelas 1 SMP ini aku mulai gadgetnya belajar coding. Kebetulan dikasih letak bekas dari kakak aku. Nah, dari situ aku mulai buat projek dan masih belajar lagi sih, Kak. Boleh belajar. Oh, berarti dari kakak ya? Iya. Terinspirasinya dari kakak? Kalau menalin codingnya, iya. Kakaknya namanya siapa? Franz Allen. Hmm, Franz Allen. Harus diundang juga nih ya, harusnya ya ke sini ya, ke podcast ini ya. Iya, kayaknya menarik sih kayaknya. Oke. Kakaknya berarti kerjanya sebagai developer atau gimana? Iya, software developer. Software developer, oke. Terus tertarik ke cara kerja komputer, dikenalin programming sama kakaknya. Iya. Itu umur berapa? Umur 7 tahunan. Umur 7 tahun. Masih ingat nggak yang diajarin pertama kali sama kakaknya apa? Jadi awalnya itu kayak diajarin dasarnya aja, Kak. Terus suruh lihat-lihat tutorial di YouTube. Nah, aku coba-coba lihat dan tulis kodenya. Walaupun nggak paham sih kodenya. Terus mulai bikin sendiri, belajar di website-website gitu. Yang dipelajari pertama kali apa teknologinya? JavaScript. 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 Javascript untuk bikin aplikasi web ya berarti ya? Iya. Masih ingat nggak aplikasi pertama yang dibikin, bikin apa sih? Pertama itu bikin game nggak? Game Flappy Bird. Tapi yang paling sederhana gitu. Cuman nggak kotak itu sama bunder Flappy Bird-nya. Itu bikinnya tutorialnya dari YouTube gitu atau dari artikel gitu ya? Ngingin ikutin ya? Iya, dari YouTube. Terus selama belajar, berarti belajarnya otodidak kan ya? Iya, otodidak sih. Otodidak. Belajarnya hanya dari YouTube, dari artikel, atau dari internet ya? Berarti ya? Iya. Nggak ada ikut les atau ikut di sekolah nggak ada ajaran juga? Nggak ada. Di sekolah nggak ada. Terus merasa programming itu sulit nggak sih, Kevin? Kalau merasa programming sulit itu sering nggak? Sering? Iya. Sekarang kan ada mesin pencari, jadi mulai gampang nih cari jawaban dari masalah itu. Jadi dipermudah ya? Kalau zaman sekarang kayaknya lebih mudah karena sudah ada mesin pencari, kalau ada masalah cari-cari di internet, ketemu, ngerjain lagi gitu ya? Iya. Nah, dari programming ini kan Kevin akhirnya bikin satu produk ya, satu karya gitu ya, namanya kan Watermark KTP tuh. Saya juga pakai, udah sering banget saya pakai sekarang gitu kan. Itu gimana kok bisa kepikiran gitu? Padahal Kevin sendiri belum punya KTP kan? Jadi kan dulu sering banget lihat berita tentang penyalahgunan data pribadi nggak, terus aku ngerasa prihatin kepada korban yang dirugikan. Dari situ aku coba cari-cari cara untuk nyelesain masalah ini, dan aku kepikiran untuk ngasih Watermark pada skin KTP. Aku mulai deh bikin Watermark KTP ini. Teknologi yang dipakai apa untuk bikin aplikasi ini? Watermark KTP ini cukup sederhana kak, cuma pakai HTML, CSS, sama JavaScript. Oh iya, ada satu analitik juga itu pakai UMAMI, UMAMI Analytics. Nggak ada pakai server segala atau gimana? Nggak sih, nggak pakai. Nggak ya? Iya. Nah, menariknya juga kalau misalkan saya mau pakai nih Watermark KTP, nanti data saya dicolong nggak sih? Disimpan nggak sih? Nggak, nggak. Jadi Watermark KTP ini kan single page application, jadi semua data yang ditaruh di Watermark KTP nggak dikirimkan keluar dari perangkat yang kita gunakan. Jadi tetap di browsernya nggak dikirim ke server. Oh, jadi nggak ada proses dikirim ke server, datanya nggak disimpan, nggak dikoleksi, dan kayaknya open source juga, bener nggak sih? Iya, open source. Open source juga ya, jadi kodenya bisa dilihat ya sama semua orang ya, kalau nggak percaya gitu ya. Ada di GitHub ya? Iya, di GitHub. Cari aja Watermark KTP ntar. Iya, saya udah lihat sih di GitHub dan repository-nya luar biasa bagus sekali untuk ukuran project open source dan project open source ya bisa dibilangkan buat awal-awal kan. Ini kan project besar pertama Kevin ya, bener nggak sih? Iya, betul. Sebelum Watermark KTP ada bikin aplikasi apa aja yang paling diingat gitu selain Watermark KTP? Watermark KTP ini kan proyek pertama aku, Kak. Oh, proyek pertama. Iya, dulu pas pertama belajar coding itu bikin Flappy Bird tadi. Jadi dari Flappy Bird langsung ke Watermark KTP ya? Nggak juga sih. Jadi kan... Nggak juga, ada banyak yang lain juga. Tapi cuma nggak aku buka dan cuma sederhana banget kayak belajar HTML gitu. Buat latihan-latihan aja ya? Iya, buat latihan. Nah, ini kan gara-gara Watermark KTP kan katanya Kevin jadi viral kan banyak yang interview juga, terus banyak follower juga gitu kan. Kok bisa viral gitu? Kan banyak tuh orang yang kadang bikin aplikasi atau bikin produk gitu, tapi ya nggak ada yang pakai atau gimana gitu. Apa yang Kevin lakukan? Kok bisa sampai viral kayak gitu? Awalnya sih nggak nyangka ya, Kak. Jadi aku coba unggah di Twitter kalau aku abis bikin Watermark KTP, terus pas aku bangun-bangun dari Twitter itu tiba-tiba udah viral aja. Udah banyak like dan juga retweet, itu nggak nyangka banget. Oke. Ada yang nyinyirin juga nggak sih? Yang komen-komen negatif gitu? Mungkin kayak apa ya? Ngerendahin gitu sih, Kak. Oh iya, ada? Iya, kayak banding-bandingin Watermark KTP dengan aplikasi editing video lainnya, editing foto lainnya. Tapi kan Watermark KTP ini bedanya dengan aplikasi yang lainnya, Watermark KTP nggak pakai server site, pakai server CC client. Oh, jadi aplikasi Watermark KTP ini dibandingkan dengan aplikasi edit foto, misalkan kayak Canva gitu ya, Photoshop gitu ya. Iya. Padahal Watermark KTP fungsinya cuma satu ya, cuma nambahin Watermark aja gitu ya, kalau editor foto yang lain kan bisa macem-macem ya. Oh, ada yang bandingin juga ya? Beberapa sih, Kak. Oke, ya namanya netizen ya lah ya. Terus tanggapan Kevin gimana itu, begitu ada yang komen kayak gitu? Aku nggak apa-apa sih, Kak Malah. Nggak apa-apa ya? Untuk bikin Watermark KTP ini lebih baik, kayak lebih baik untuk tampilannya lebih baik, agar lebih baik digunakan. Kan kadang yang pakai Watermark KTP ini kayak orang tua-orang tua yang mungkin nggak tahu tentang teknologi ya. Jadi bikin Watermark KTP lebih sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin target marketnya selain buat yang sudah biasa menggunakan aplikasi, tapi juga untuk orang tua yang mungkin jarang menggunakannya. Iya. Wah, luar biasa. Saya sih jujur ini banget ya, kagum banget gitu. Maksudnya Kevin kan umur masih muda gitu ya, terus bisa mikirin aplikasi yang digunakan oleh orang yang lebih tua umurnya dari Kevin jauh gitu. Itu sesuatu yang luar biasa sih menurut saya. Oke, nah dari berbagai keviralan yang terjadi gitu, ada sesuatu yang bisa, mungkin ada komentar atau ada pendapat dari teman atau dari orang gitu yang membuat Kevin bangga saat ini. Akhirnya bisa belajar programming, terus bisa bikin aplikasi yang dipakai orang. Bangganya itu kayak ketika aku ditawarin untuk diwawancarai, kayak sekarang ini ditawarin untuk ikut podcast. Bangga banget sih. Bangga ya? Iya. Oke, oke. Nah, kalau kedepannya nih, si Watermark KTP ini mau dikembangkan sejauh apa? Udah kebayang belum sih? Watermark KTP ini mau aku kembangkan untuk seseberana mungkin, Kak. Jadi, biar mudah dipakai aja, dan bikin Watermark KTP lebih cepat aja gitu. Lebih cepat lagi? Iya. Gimana kalau misalkan ada orang yang, kan ini kodenya open source kan? Iya. Ada orang yang ngambil kodenya terus dia bikin lah yang saingannya gitu. Oh iya, aku udah bikin kayak di HTML itu kan ada canonical link, Kak. Jadi, link asli dari Watermark KTP. Oke. Aku lebih baik untuk yang meng-copy Watermark KTP, menambahkan itu, dan juga tidak menghapus copyright, dan menambahkan link asli Watermark KTP. Oh iya, benar-benar. Daripada bikin saingannya, mendingan kontribusi aja sekalian ya? Iya, gitu aja. Ke Watermark KTP gitu ya? Iya. Jadi, bisa kerja bareng-bareng gitu ya? Ada keuntungan secara finansial nggak yang Kevin dapatkan di Watermark KTP? Ada nggak? Jadi kan di Watermark KTP itu ada tombol donasi. Nah, aku lumayan dapet income dari teman-teman. Oh, itu ya? Apa? Karya Karsa ya? Iya, Karya Karsa. Karya Karsa. Dapatnya banyak nggak? Sekitar 2 juta, Kak. Wah, disebut angka. Oke, lumayan juga ya? Iya. Oke, oke. Lumayan lah ya buat jajan ya? Iya, betul-betul. Nah, kalau untuk progres sendiri kan, Kevin udah belajar HTML, CSS, JavaScript, terus udah bikin Watermark KTP juga. Kedepannya nih, Kevin pengen belajar apa sih? Tertarik ke teknologi apa? Aku tertarik untuk belajar Next.js, Kak. Next.js? Kenapa? Iya, karena seru juga ya, kayak cuman pake javascript, terus kita bisa build server, dan juga bisa pake untuk dynamic templating. Dynamic templating, oke. Kalau sekarang berarti Watermark KTP hanya HTML, CSS, sama javascript? Atau ada pake framework atau teknologi yang lain? Iya, cuman pake itu. Cuman pake itu ya? HTML, sama CSS. Oke. Gak pake framework ya? Iya, gak pake. Gak pake. Oke, wah menarik sekali. Nah, kegiatan Kevin nih, selain sekolah tentunya, terus belajar programming, bikin Watermark KTP, ada lagi gak sih kegiatan lain di luar itu? Kegiatan lainnya itu kayak aku motret-motret, kak, iseng-iseng motret. Motret. Iya. Motret-motret. Terus, kadang juga mainan gitar, belajar gitar. Oh, oke. Kalau ada waktu luang. Sama mainin anjing. Mainin anjing, oke. Programming, kalau ngoding itu sehari bisa ngabisin berapa jam? Gak nentu sih, kak. Gak nentu ya? Tapi biasanya di atas satu jam mungkin. Sehari kurang lebih satu jam lebih gitu ya? Iya, lebih. Sehari satu jam lebih. Tapi udah bisa bikin produk yang dipake banyak orang ya, luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Oke. Nah, kalau ada nih teman-teman yang mungkin seumuran Kevin atau yang mungkin yang lebih senior dari Kevin, pengen belajar programming. Kira-kira ada saran gak buat mereka? Saran aku tetap semangat untuk ngoding dan jangan pernah putus asa, kak. Karena di koding kan mungkin kita kadang bingung, kadang bingung untuk menyelesaikan bug gitu. Error gitu ya? Iya, error. Jadi jangan pernah menyerah. Karena menurut aku bug ini tuh bukan untuk membuat kita untuk menyerah, tapi untuk semakin jago dalam koding. Oke. Kalau misalkan ketemu masalah kayak gitu, yang tadi ya berarti ya? Kevin tinggal search di internet aja ya, nyari-nyari gitu ya? Iya, kan sekarang juga udah mudah ya. Oke, oke. Nah, mungkin Kevin punya rekomendasi sumber belajar buat teman-teman yang tadi tertarik mau belajar programming. Kira-kira Kevin saranin mereka belajar apa dan belajarnya mungkin dari mana gitu. Ada gak sih? Mungkin awalnya belajar dari HTML aja, terus nambat ke CSS, JavaScript, dari situ kan. Hal itu kan fundamental dari membuat website dan terus mulai belajar deh yang lainnya. Kalau Kevin sendiri boleh tahu gak, cita-citanya apa yang jadi awal sih? Kalau cita-cita untuk jadi apa, aku pengen jadi koding gak? Tapi kalau cita-cita, aku pengen buat alat yang dapat mengudahkan masyarakat. Oke. Oh, jadi pengen bikin aplikasi atau bikin alat device gitu ya? Sedangkan moding itu cuma berarti sebagai hobi aja atau gimana? Ya, sebagai hobi karena menyenangkan banget juga. Jadi, saat ngerjain itu... Apa sih yang menyenangkan dari programming itu? Apa sih yang menyenangkan kalau buat Kevin? Yang paling menyenangkan itu kita bisa, gak ada bisa-bisnisnya kita belajar coding gak? Jadi, tiap hari kan ada teknologi-teknologi baru yang seru untuk kita pelajarin. Oke. Gimana caranya bisa apa ya? Kan teknologinya cepat tuh. Baru belajar HTML, CSS, JavaScript. Terus ada React, ada Next.js, ada Vue.js, ada macem-macem gitu. Gimana supaya kita bisa belajarnya lebih, bisa catch up dengan teknologi? Awalnya itu mending dipelajarin dasarnya dulu, Kak. Jadi, kan dari dasar gitu kita bisa paham sama kayak React. Oke. Fundamental ya berarti ya? Iya. Jadi, yang dipelajari yang JavaScript yang bahasanya dulu gitu ya? Iya. Terus sekarang Kevin lagi belajar apa? Masih belajar JavaScript, HTML, sama CSS juga. Masih ya? Masih lanjut ya? Iya, masih lanjut. Iya. Oke. Terus, selain donasi, si Watermark ATP ini ada rencana mau dimonetisasi lebih lanjut gak sih? Untuk sekarang cuma segitu aja sih, Kak. Masih segitu dulu ya? Iya, masih segitu dulu. Ada rencana mau bikin apa lagi nih setelah Watermark ATP? Ada beberapa ide sih, Kak. Sudah mulai ngoding juga. Tapi untuk saat ini belum mulai produksi. Belum. Oke. Terus, Kevin, ada teman yang biasa diajak belajar bareng atau sama kakak aja berarti sekarang? Sama kakak aja, Kak. Karena... Sama kakak aja ya? Gak ada teman-teman sepantaran gak ada ya yang suka ngoding? Belum ada. Belum ada. Iya. Belum ada. Oke. Oke. Oke, oke. Oke deh kalau gitu. Nah kalau misalkan yang dengerin nih teman-teman yang dengerin mau kenalan sama Kevin, kira-kira bisa di-share gak sih sosial medianya apa? Mungkin Twitter yang paling aktif ya? Iya. Di Twitter bisa cari aja si Rose Kevin. Di Instagram juga si Rose Kevin. Oke. Di Instagram biasanya foto-foto apa? Foto yang suka motret-motret ya? Iya. Kalau dulu suka motret-motret itu, tapi untuk sekarang aku ngebanyakin untuk foto diri aku sih. Oke. Jadi dapet berapa follower semenjak viral? Aku udah ada 3.000 follower di Twitter, Kak. Oke. Wah menarik. Nyangka banget sih. Nggak nyangka ya? Iya. Sudah ada yang ini nggak sih yang mendekati, mau mendekati gimana ya bahasa Indonesia? Sudah ada yang approach gitu ke Kevin? Diajak kerja atau diajak bikin proyek bareng belum sih? Untuk saat ini ada sih gak satu itu. Ada ya? Udah ada ya? Ada yang satu. Terus kira-kira Kevin tertarik nggak? Karena aku lagi fokus ke sekolah juga, Kak. Takutnya ganggu waktu sekolah. Ganggu ya. Iya. Mungkin aku sekarang untuk menerima tawaran dulu. Tawaran pekerjaan ter dulu ya? Iya lah masih 14 tahun gitu ya. Masih selain harus sekolah harus main juga ya. Jangan mencoba kerja. Iya. Harus betul liburan. Tapi luar biasa ya. Nah betul liburan juga. Luar biasa ya dari belajar terus bikin sesuatu. Eh ternyata bisa menghasilkan uang juga ya sendiri ya? Iya. Luar biasa. Oke. Kalau gitu mungkin pesan penutup sebelum kita menyudahi episode ini. Pesan penutupnya manfaatin alat yang teman-teman punya sebaik mungkin. Jadi misal kita cuma punya laptop, yaudah gunain laptop. Dan yang meluk-meluk kayak, wah aku butuh Mac nih, butuh iPhone. Tapi gunain alat yang kita punya aja. Manfaatin itu sebaik mungkin. Untuk berguna, supaya berguna buat banyak orang juga ya? Iya, iya. Oke, wah keren banget ini pesannya. Tapi saya jadi kepikiran nih, selama belajar programming, tantangan terbesar apa sih? Yang paling sulit apa sih? Yang paling sulit itu kadang dapet error dari belajar JavaScript, gak? Itu kadang kayak membuat, Tuhan terima kasih kayak ini. Aku kan itu ada salah satu fitur yang menurut aku cukup sulit untuk membuatnya. Yaitu breakable text. Untungnya itu dibantu sama salah satu kontributor di GitHub. Oke, jadi ada orang yang kontribusi di aplikasi Watermark ini yang open source ya di GitHub gitu ya? Terus dia yang bantuin gitu ya? Iya, jadi kenaknya open source project kan gitu. Bisa dibantu teman-teman lainnya. Oke, yang ngenalin kamu ke open source siapa? Kakak juga berarti ya? Iya, kakak juga. Selain Watermark KTP, kamu ada kontribusi ke project open source lain atau belum? Oh, belum ada kak kalau kontribusi. Belum ada ya? Sejauh ini masih jadi yang Watermark KTP aja yang jadi kontributor di sana ya? Iya. Ada berapa kontributor di Watermark KTP? Sekitar 19 atau 20 gitu. Oh, banyak juga ya? Iya. Oh, wow. Oke. Bikin Watermark ini dari kapan, Kevin? Dari sekitar 10 Oktober. 10 Oktober 2020? Iya. Itu aku mulai upload di GitHub. Oh, oke. Berarti setahunan ya? Iya. Kurang lebih udah setahun ya? Iya. 2021, kak. Oh, 2021? Iya. Baru? Baru. Baru sebulan? Iya, sebulan-sebulan. Oke. Baru sebulan sudah ada 19 yang kontribusi gitu ya? Iya. Oh, ternyata 17, kak. 17. 17 yang kontribusi dan sudah ada yang donasi juga banyak gitu ya? Iya. Dan, apa, analitik terakhir yang penggunanya rata-rata sehari berapa? Sekitar 50, eh seribu kalau perharinya. Seribu perhari? Iya. Oh, wow. Itu dia yang mengakses atau yang pakai? Yang upload-upload juga? Itu mengakses. Akses, ya? Kalau upload aku nggak bisa lihat sih. Nggak bisa, nggak di-track ya berarti ya? Oh, iya. Aku juga pakai privasi friendly analitik. Jadi, nggak melanggar privasi pengguna sih. Oke. Nggak mengambil banyak data. Datanya tidak di-track sama si analitik sini ya? Analitik sini digunakan hanya untuk nge-track seberapa banyak pengguna yang masuk atau yang datang ke watermark.k.p.com ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu. Oke, deh kalau gitu. Terima kasih banyak, Kevin, atas waktu dan ceritanya. Sukses terus untuk, bukan karir ya, belum karir. Sukses terus untuk Katerma KTP-nya, untuk belajar programming-nya, belajarnya lancar, dan semoga akan menjadi developer yang keren nanti ke depannya ya. Terima kasih, Kak. Dan sukses selalu juga untuk Kak Riza dan teman-teman lainnya. Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com Atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer. Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi Atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye! Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.